Es padeng, es padeng, eh saatnya podcast dongeng. Raka, si raksasa dan pohon apel tua. Di bukit yang tidak jauh dari pinggir kota, ada pohon apel yang sudah tua. Pohon itu sedikit ajaib, dia bisa berbuah hampir setiap hari. Tapi pohon tua itu tidak sendirian. Halo, saya Raka, si raksasa. Aku suka makan buah apel. Tapi, saya raksasa yang pemalu. Panjang hari, saya selalu makan apel sambil bersembunyi di balik pohon. Kamu sudah makan berapa buah apel hari ini? Semua orang juga suka apel dari pohon apel tua. Tapi mereka tidak tahu kalau ada raksasa di sana. Belum pernah ada yang melihat Raka, karena ia selalu bersembunyi. Eh, ada buah apel yang jatuh. Pohon apel tua terlalu besar dan tinggi. Orang-orang lebih memilih untuk mengambil apel yang sudah jatuh dari tanah. Hehehe, ayo makan apel apel jatuh itu. Kamu tahu tidak, buah apel banyak manfaatnya lho. Yang pertama, buah apel memiliki kandungan mineral dan serak cukup tinggi. Yang ketiga, memelihara kesehatan jantung. Suatu hari, tidak ada buah apel yang jatuh ke tanah. Entah apa sebabnya, semua tampak kebingungan. Huh, sebel. Hari ini apel-apelnya tidak ada yang jatuh. Iya, biasanya setiap hari ada saja apel-apel yang jatuh. Ah, bagaimana kalau kita akali saja agar buah apelnya jatuh? Bagaimana caranya? Ya, kita siapkan sapu, galah, ketepel, dan jangan lupa keranjang untuk buahnya nanti. Ayo! Ah, susah. Pohonnya terlalu tinggi. Iya, susah banget. Tangannya sampai merah. Tidak ada satupun apel yang jatuh. Hmm, aku sebal. Ah, seandainya saja ada manusia super yang bisa memetik apel-apel untuk kita, ya. Dengan trik sembunyi yang paling hebat, Raka mengambil beberapa apel tanpa ketahuan. Dia ingin membantu memetik apel untuk anak-anak yang datang ke bukit. Hei, teman-teman. Ini aku ambilkan apel untuk kalian. Esok hari, entah apa sebabnya, pohon apel tua tidak berbuah lagi. Orang-orang juga tidak ada yang pergi ke bukit. Bukit itu menjadi sepi. Tidak ada lagi kegembiraan di sana. Tiba-tiba, datang seorang anak perempuan bersama ayahnya. Mereka mengendarai sepeda bersama. Oh, dengan seekor kucing juga rupanya. Wah, aku harus bersembunyi. Loh, kok aneh itu menangis? Kenapa ya? Miaw. Waduh, hei kucing. Mengapa kamu ada di sini? Miaw. Aku melompat dari sepeda ke pohon apel ini. Tadinya si iso. Tapi aku ternyata takut ketinggian. Aku tak bisa turun ke bawah. Mari, aku bantu turun ke bawah. Sebelum mereka pergi. Wah, mereka sudah pergi. Higgs, miaw. Sudah, tidak apa-apa. Jangan sedih. Aku temanin kamu di sini. Hari berganti. Kini pohon apel tua kehilangan daunnya. Tidak ada apel, tidak ada daun, tidak ada tempat untuk sembunyi. Kini hanya ada Raka dan kucing milik anak perempuan kemarin. Lalu, Raka mengambil kucing itu dan berniat mengembalikan ke pemiliknya. Hei, kucing. Kamu masih ingat di mana rumahmu? Miaw. Aku lupa, miaw. Hei, kucing. Rumah dengan sepeda biru itu punya pemilikmu, bukan? Miaw. Ayo, kita ke sana. Halo, saya Raka si Raksaksa. Saya tidak ingin mengganggu. Aku hanya ingin mengembalikan kucing ini. Nangningtung, nangningtung, nangning, 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 nangningtung si kucing yang manis dan lucu. Raka Raksasa yang baik, terima kasih ya. Kamu telah mengembalikan kucingku yang hilang. Yeay. Sebagai tanda terima kasih, ini ada satu kotak apel untuk Raksasa yang baik. Terima kasih. Raka kembali ke bukit tempat tinggalnya. Dia merasa tidak perlu lagi bersembunyi. Kini orang-orang akan menerimanya sebagai Raksasa yang baik hati. Bukit itu akan dipenuhi oleh kegembiraan yang lebih besar lagi. Es podengnya masih ada. Mau tambah lagi? Kisah Ednog Di langit, tepatnya di atas laut, bersinar sebuah bintang kecil. Ialah Ednog, sang bintang penunjuk arah. Di malam hari, Ednog memancarkan sinarnya kepada para pelaut yang mencari jalan. Nelayan yang mencari ikan, pelancong yang mencari tujuan, lumba-lumba yang mencari kawanan, juga burung-burung yang mencari makan. Saat siang ketika langit dipeluk terangnya matahari, Ednog akan terlelap. Sementara tubuhnya mengambang ke angkasa, Ednog masuk ke alam mimpi, lalu pulang ke rumahnya dalam wujud cahaya. Malam ini tidak seperti biasanya, cahaya Ednog terlihat terdup. Khawatir si burung albatros bermata satu terbang mendekat. Hai Ednog, aku lihat kamu tidak bersinar terang seperti biasanya. Apakah kamu baik-baik saja? Oh, hai albatros. Aku hanya sedang agak sedih. Ednog temanku, kalau ada yang ingin kamu ceritakan, ceritakanlah. Aku akan mendengarkan. Terima kasih, albatros. Akhir-akhir ini, aku sering bertanya-tanya, kenapa bintang sepertiku hanya bisa berdiam dan bersinar di langit, sementara makhluk-makhluk lain, seperti kamu salah satunya, boleh berkelana sesuka hati. Satu-satunya cara meninggalkan langit hanya melalui mimpi. Itu pun hanya bisa pulang ke rumah orangtuaku. Bahkan, aku tak bisa membawa ragaku ikut serta. Oh, albatros, betapa aku ingin mencari dan menemukan petualanganku sendiri. Oh, bintang kecil yang malang. Aku mengerti keresahanmu. Setiap malam, kamu membantu kami, dan sementara kami sibuk membanggakan kisah-kisah petualangan kami kepadamu. Kamu hanya bisa menjawab dengan senyum dan kerlap-kerlip. Maafkan kami ya, Ednog. Kalian tidak salah, albatros. Aku justru berterima kasih pada teman-teman dan semua cerita yang kalian serukan padaku. Berkat kalian, aku jadi kenal dunia selain langit, permukaan laut, dan rumah. Baiklah, sebagai bentuk tanggung jawabku atas sebagian mimpimu, aku akan berkeliling langit, darat, dan samudera untuk mencari cara membantumu. Benarkah? Terima kasih, albatros. Sementara, albatros bermata satu pergi mencari cara untuk membantunya. Ednog bersinar tak menentu. Kadang ketika ia merasa amat antusias, sinarnya akan memancar sangat terang. Tapi ketika ia cemas, cahayanya kembali redup. Ini terjadi selama beberapa malam dan membuat bingung para pencari arah. Sampai akhirnya... Ednog, Ednog! Albatros, kamu kembali. Ednog, aku punya kabar baik. Ayo, ceritakan padaku. Jadi, setelah berhari-hari aku berkeliling berbagai tempat yang bisa aku capai dengan sayapku, aku bertemu dengan seorang bijak. Ia berkata bahwa benda dan makhluk yang biasanya terikat di satu tempat sesungguhnya bisa pergi jalan-jalan dan hidup seperti makhluk lainnya. Benarkah? Ya, selama itu betul-betul keinginan si benda dan makhluk. Tapi, tentu ada syaratnya. Apa itu? Aku akan berusaha menyanggupinya. Kamu harus segera memilih wujud yang sesuai dengan tempat tinggal barumu. Jadi, jika kau memutuskan untuk tinggal di darat, berarti kamu harus merubah menyerupai makhluk darat. Kemudian, ini penting. Kamu harus tetap menjalankan peranmu yang sesungguhnya. Seperti gajah yang aku temui kemarin, sebenarnya ia adalah pohon apel. Di siang hari, ia menyemurkan udara yang bisa dihirup. Dan sesekali, ia juga membagikan apel kepada teman-temannya. Berarti, aku tetap harus memberikan cahayaku ke langit. Tepat. Si orang bijak memberitahu caranya. Tiap malam, kamu tinggal berkedip ke arah langit dan cahayamu akan langsung terkirim. Hmm, sepertinya tidak sulit. Terima kasih banyak, Albatros. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Saat waktu menunjukkan tengah malam lewat 44 menit, Enoch mengambil ancang-ancang lalu melompat ia ke laut. Sampai jumpa, Enoch. Semoga kau menemukan apa yang kau cari. Jika butuh bantuan lagi, kamu bisa mengirimkan cahaya padaku. Maka, berenanglah Enoch ke daratan. Ketika merasa lelah, ia menerima tawaran sekawanan lumba-lumba untuk naik di punggung mereka. Saat sudah memasuki teluk, Enoch berenang diiringi sekelompok ikan terbang. Di pantai, para bintang laut meminta Enoch untuk dan tinggal bersama mereka. Maaf teman-teman, aku sudah punya tujuan. Aku harus pulang ke rumah keluargaku. Tapi aku janji, lain kali aku akan kembali untuk bermain. Enoch memang belum pernah pulang selain dalam mimpi. Walaupun begitu, sebagai bintang penunjuk arah, Enoch selalu tahu jalan menuju tujuannya. Pertama, Enoch melewati lembah padi yang jalannya panjang dan berliku. Lalu ketika bertemu danau dengan pulau di tengahnya, ia harus menyeberangi jembatan kayu dan mendaki lereng sampai bertemu villa dengan pavilion krem milik Tuan Sapi Emas. Setelah itu, Enoch mesti melintasi padang bunga rumput sampai ke gerbang yang dijaga sekeluarga kodok batu. Keluarga kodok mengantar Enoch menyeberang jalanan hitam sampai ke gerbang lain yang dijaga oleh serdadu biru. di gerbang Enoch belok ke kanan jalan lurus hingga kepertigaan kedua lalu belok ke kiri. Setelah jalan beberapa langkah sampailah ia di rumah Bukit Nomor Delapan Selamat datang nak kami sudah menantimu. Ibu bagaimana ibu tahu kalau aku akan pulang? Oh tentu saja kami tahu sudah beberapa hari sejak cahayamu tidak datang kami pikir kamu pasti sudah menemukan cara untuk pulang bersama Ragam. Enoch langsung lari memeluk ibu dan bapak betapa ia merindukan mereka yang biasanya hanya ia temui di mimpi. Ibu adalah seorang putri dari sang pencatat waktu. sehari-hari selain memegang kue ibu biasanya duduk di kursi empuk. Ketika ibu duduk di kursinya makhluk-makhluk akan berdatangan dan bergiliran duduk di sebelahnya menceritakan keluh kesah mereka. Setelah selesai mendengarkan cerita ibu akan memberikan mereka sekeping kukis buatannya. Nah sedangkan bapak berasal dari kerajaan kapal di bibir laut. Bapak suka melakukan banyak hal seperti olahraga dan makan enak. Tapi yang paling ia suka adalah menulis cerita dan berita di secari kertas yang lalu ia lipat menjadi bentuk pesawat dan ia terbangkan ke udara. coba coba lihat siapa lagi yang sudah menunggu kedatanganmu hai kak akhirnya datang juga kak kak dopi olmit dur mereka adalah adik-adik etnok dopi si hati hangat olmit si cermin kilau dan dur si awan warna-warni yang masih bayi etnok kamu pasti lelah setelah bersih-bersih kamu bisa langsung makan ya ibu sudah siapkan pasta lapis bayam dan pie apel kesukaanmu wah terima kasih bu malam itu etnok menempati janjinya ia berkedip ke langit untuk mengirimkan cahaya setelah itu ia pun tidur dengan lelah keesokan paginya sambil menyentap penekuk buatan ibu untuk sarapan jadi etnok apakah kamu sudah memutuskan mau mengubah wujud darat menjadi apa selama di langit aku sering mendengar tentang makhluk darat yang cantik cantik hewan-hewan hutan misalnya tapi aku belum yakin hewan apa yang akan aku pilih tidak apa-apa santai saja pilih saat kau sudah betul-betul yakin kamu bisa mencari tahu lebih banyak tentang hewan atau makhluk lain dari buku-buku di perpustakaan bapak terima kasih pak jangan ikut tata aku ikut aku juga si si baiklah dur kamu boleh ikut yey begitulah hari-hari Ednog di rumah bermain bersama adik-adik makan bersama keluarga dan bersantai sambil membaca buku sampai hari ke-9 sejak ia meninggalkan langit Ednog sudah yakin ingin menjadi apa ya seekor rusa Ednog memang sudah sering mendengar cerita dari para petualang tentang hewan bermahkota seperti pohon tapi ia baru melihat wujudnya dari salah satu buku milik bapak ketika melihat gambar rusa di buku itu ia langsung jatuh cinta tanpa menyelesaikan bacaannya ia langsung melompat lompat girang tak sabar menanti malam maka di malam itu setelah mengirim cahaya ke langit Ednog memejamkan matanya dengan rapat dan berbisik dengan sungguh-sungguh aku ingin menjadi rusak Ednog belum sempat membuka matanya ketika sebuah bola cahaya menyilaukan bergerak cepat ke arahnya dan menghantamnya sampai ia terhempas ke belakang apa yang terjadi ketika Ednog membuka matanya hari sudah terang bapak ibu Dupi Olmit dan Dur duduk mengelilinginya kak apa aku ah Olmit kesini sebentar Ednog bangun dan menarik Olmit ke depannya untuk melihat refleksi dirinya Olmit adalah cermin yang hanya memperlihatkan kebenaran jadi yang Ednog lihat tidak mungkin salah ia telah berubah menyerupai ekor rusa tentu bukan rusa biasa karena bentuk sejatinya tetaplah bintang Ednog berdiri dengan dua kaki pendek dan punya dua tangan badannya berbentuk siluet angka delapan agak seperti kulit kacang tanah moncongnya pesek bulunya kuning seperti bunga matahari ia punya kuping tapi tidak ada daun telinga dan ia juga tidak punya ekor wah aku terlihat luar biasa ya tidak seperti rusa di dalam bayanganku sih tapi bentuk baruku ini lucu juga nah ibu apakah aku masih terlalu muda untuk tumbuh tanduk karena yang aku tahu hanya rusa dewasa yang punya tanduk di kepalanya Ednog kamu tidak punya tanduk bukan hanya karena kamu masih muda tapi karena kamu perempuan nak rusa yang punya tanduk adalah rusa jantan jadi aku tidak akan bisa punya tanduk aku kan juga ingin cantik Ednog mulai risak karena kecewa tidak bisa mendapatkan tanduk yang ia dambakan ibu bapak dan adik-adiknya berusaha menghibur Ednog menurut bapak Ednog adalah bintang sekaligus rusa paling cantik yang pernah bapak tahu ah itu kan karena bapak adalah bapakku jadi wajar menganggap begitu loh loh bapak serius oh ya bapak sudah menyiapkan hadiah untukmu ini dia bapak rasa ini akan cocok dengan penampilanmu yang baru bapak memberikan sebuah baju tanpa lengan dengan motif garis-garis horizontal berwarna hitam dan putih wah ini kan seperti yang sering dipakai para pelaut terima kasih pak Ednog yang sudah berhenti menangis langsung mengenakan baju pemberian bapak sebenarnya itu adalah baju untuk atasan biasa tapi karena ukurannya terlalu besar ketika Ednog yang pakai malas terlihat seperti gaun setelah hari itu Ednog memang sudah tidak menangis lagi namun sesekali ia tampak melamunkan sesuatu pak masih sedih ya karena gagal punya tanggung ya sebenarnya kakak memang kecewa sekali tapi yang membuat kakak makin kecewa kenapa sih hewan jantan boleh terlihat anggun sekaligus perkasa sementara yang betina biasa-biasa saja menurut kakak menjadi cantik dan kuat adalah hak semua jantan dan betina laki-laki dan perempuan iya tapi setuju nah sekarang kakak sedang cari cara untuk menumbuhkan tanduk sendiri menumbuhkan tanduk apakah itu sama seperti menumbuhkan pohon ah betul juga kau omit kenapa tidak terpikir oleh aku sebelumnya omit apakah kamu tahu cara menumbuhkan pohon waktu itu aku pernah lihat pak terlalu si tukang kebun menanam biji jeruk di tanah halaman belakang tidak lama tumbuh pohon di tempat biji itu ditanam apakah dengan menanam biji tanduk di kepala kakak lantas akan tumbuh tanduk hei mana ada biji tanduk iya juga ya sebenarnya tidak perlu tanduk betulan sih bisa apa saja yang menyerupai tanduk pohon juga tidak apa-apa tapi buah apa ya yang kira-kira bijinya bisa ditanam di kepalaku aku tahu di lemari pendingin masih ada durian coba itu saja itu kan buah kesukaan kakak sepertinya tidak mungkin pohon durian itu kan besar sekali kalau kalau pohonnya tumbuh pasti aku tidak akan kuat membawanya di kepalaku ini ini buah apa itu dur persik iya bisa dicoba terima kasih dur enok dan adik-adiknya membagi buah persik yang diberikan dur untuk dimakan bersama setelah buahnya habis mereka berusaha menanam biji persik di kepala enok namun ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan aduh ternyata biji persik keras sekali seperti batu dan terlalu besar juga sepertinya kita harus cari buah yang bijinya lebih kecil juga yang pohonnya tidak terlalu besar apa ya kira-kira mereka terdiam sambil berpikir bersama tiba-tiba aha enok berlari keluar rumah menuju taman tempat ia dan adiknya biasa bermain kakak mau kemana tunggu kami ikut-ikut kalian ingatkan pohon ceri yang kita temukan beberapa hari lalu buahnya banyak dan manis bijinya kecil pohonnya juga tidak terlalu besar oh iya betul juga baiklah ayo kita coba beruntung ketika mereka tiba pohon itu sedang dipenuhi ceri yang matang enok pun memakan dua buah ceri mengeluarkan bijinya lalu menanam biji-biji tersebut di ubun-ubun sebelah kiri dan kanan oh ajaib selang beberapa detik di ubun-ubunnya tumbuh sepasang tunas kecil lalu terus tumbuh menjadi batang yang ramping dan dahan kecil bercabang bulu enok pun ikut berubah menjadi warna merah muda seperti merah ceri yang dicampur susu vanila huruf berhasil oh enok senang bukan main sekarang ia merasa keren lebih keren dari rusak jantan malah karena sekarang setiap musim semi ia bisa memetik ceri dari kepalanya sendiri ya espodengnya habis besok lagi ya sampai jumpa di espodeng berikutnya dadah dadah